Ini sampai dengan tadi, ini paling baru sendiri data korban meninggal dunia. Karena kita baru saja dapat informasi staff kami yang berada di posko sana. Sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian barat tadi, tercatat 1.234 orang meninggal dunia. 1, 2, 3, 4 orang meninggal dunia. Karena korban berasal dari Kota Palu, Tunggala, sebagian Sigi, dan Parikimuntong. Jadi kita mau pilah-pilah perkabupaten sulit. Karena tim SAR gabungan ketika menerima atau menemperoleh jenazah langsung dibawa ke rumah sakit. Dan banyak rumah sakit adalah di Kota Palu. Oleh karena itu, korban yang kemarin kita pilah-pilah, Kota Palu sekian, Tunggala sekian, Parikimuntong, dan sebagainya. Sampai saat ini kita belum bisa. Tapi totalnya, 1, 2, 3, 4 orang meninggal dunia yang berasal dari daerah yang terdampak tadi. Dan korban meninggal dunia disebabkan oleh gempa bumi, terutama karena reruntuhan bangunan akibat gempa dan terjangan dari tsunami. Sebagian korban sudah dimakamkan kemarin. Dan hari ini juga akan dimakamkan. Korban meninggal diidentifikasi sebelum dimakamkan. Sementara itu, korban luka berat 799 orang dirawat di rumah sakit. Kemudian korban hilang 99 orang. Yaitu di Pantolwan Induk 29 orang. Dunggala 17 orang. Palu 4 orang. Pasar Wani 7 orang. Jalan Kijang 11 orang. Jalan Roja Mojci 4 orang. Jalan Muhammad Hatta 25 orang. Patung Kuda 1 orang. Dan Kampung Nelayan 1 orang. Jalan Mooli Sθε. Jalan Mooli S detta. Jalan Mooli S Jalan Mooli S Jalan Mooli S Jalan Mooli S Terima kasih.